sesuai janji saya di video sebelumnya saya akan membuat sedikit review mengenai mobil Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Mifec jadi sebelum saya mulai videonya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini like komen dan share oke teman-teman ini adalah penampakan mobil yang sudah selesai dicat ini mobil keluaran tahun 1997 punya beberapa fitur-fitur yang berbeda dengan saudara kembarnya misalnya dia mempunyai pengereman cakram di semua roda di 4 roda kemudian dia mempunyai sunroof untuk mobil Lenser Mifec ini mobil ini bisa ditemui hanya di Batam dan Sabang yang merupakan daerah khusus yang memperbolehkan impor mobil bekas dari negara lain kecuali hasil modifikasi karena yang dipasarkan di Indonesia yaitu Lenser CK4 dan EVO4 di tahun yang sama untuk performa atau tenaga mobil ini sangat berbeda sekali dengan Lenser CK4 yang jelas tenaganya itu josh tarikannya spontan dan ringan teman-teman oke teman-teman mari kita lihat interiornya untuk interiornya hampir semuanya mirip dengan Lenser GLX hanya saja ada beberapa perbedaan nanti akan saya jelaskan satu persatu apa saja perbedaannya oke oke teman-teman untuk interior mobil ini mobil Lenser Mifec ini sedikit berbeda ya teman-teman sedikit berbeda dengan Lenser ELX seperti di video sebelumnya seperti di video sebelumnya jadi mulai dari tampilan speedometer ini ada perubahan warna jadi kalau GLX itu warnanya hitam semua tidak ada putih putih jadi kalau untuk Mifec ada seperti putih terus untuk tampilan giginya nih karena di sini kan dia mempunyai Porsche Neleng Triponic ya teman-teman jadi bisa manual bisa otomatik nah jadi ini Matic ini manual nah seperti ini tampilannya nah kalau di Porsche Nelengnya ini dia kalau kita pakai otomatik dia kita cukup di sini saja di D aja tapi kalau kita mau manualkan kita tinggal geser ke kiri nah ini kita bisa menambah menambah mengurang nah seperti itu jadi displaynya seperti ini kemudian untuk kita bergeser ke kiri untuk tombol-tombol AC ada perbedaan jadi semua pakai digital mulai dari pengaturan suhu mulai dari pengaturan suhu untuk blowernya untuk pembusan udara ada sedikit perbedaan ya kalau untuk posisi jamnya sama kisi-kisi AC sama kemudian tape recorder nya tape nya masih standar sebelah kiri kalau untuk Mifec ini sudah menggunakan airbag SRS airbag ya teman-teman dan perbedaan sama yang GLX itu belum menggunakan airbag kemudian kita geser ke bagian atas bagian atas ini nah ini sunroof ini yang membuat Mifec ini spesial pertama di mesin kemudian yang kedua di sunroofnya teman-teman nah kalau sunroof ini tombolnya berbeda dengan akward kemarin akward kan tombolnya disini teman-teman kalau akward itu tombolnya disini sebelah kanan super ini ada dashboard sebelah kanan tapi kalau untuk lenser Mifec dia tombolnya di atas ini untuk tombol sunroofnya teman-teman kalau kita geser ke atas dia akan terbuka ke atas kalau ke depan dia akan menutup kalau kita geser ke belakang dia akan membuka ke belakang kemudian untuk lampu lampu kiri lampu tengah off lampu kiri lampu tengah off kemudian untuk untuk panel pintu sama seperti lenser GLX yang membedakan hanya yang membedakan hanya ada speaker kecil di atas teman-teman ini speaker kecil ini apakah triple atau apa ya yang jelas di bawah juga ada speaker kemudian sebelah kiri juga sama speaker kecil speaker besar di bawah untuk tombol flower window lock semua disini kemudian untuk kulitnya ini untuk jognya sudah diganti menggunakan kulit sintetis karena rata-rata mobil lama itu sudah banyak perubahan ya teman-teman terutama di joknya karena jok itu biasanya tidak pertama tidak berusia panjang kedua selera yang punya itu ada perubahan selera yang punya selera yang lain jadi sehingga joknya dirubah menjadi jok kulit sehingga speedo ini kalau mau malam dia cahanya keren lihat cahanya yang merah hai 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 seperti ini cahayanya Hai untuk mobil ini menggunakan sistem DO hasil mifec yaitu Mitsubishi innovative valve timing electronic control system mifec ini merupakan sistem mengaturan timing yang bekerja seperti Vitek pada Honda yang dapat menghasilkan tenaga ekstra pada kecepatan tertentu Hai jadi teman-teman di kalau di Batam ini harga lenser mifec ini kondisi pajak hidup sekitar 30 sampai 40 juta tapi kalau harga pajak mati tergantung pajaknya kalau pajaknya mati setahun gitu bisa di bawah 30 mungkin 28 atau 29 tapi kalau untuk di daerah luar Batam ya mungkin lebih tinggi dan temen karena dibuat amin dengan khusus mobil tidak bisa keluar Batam hanya bisa dipakai untuk di kawasan hai 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 Network